Tak mau kecolongan untuk yang ketiga kalinya, Panu Wascam, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gumuk Mas Jomber hari ini mendatangi acara pengajian ibu-ibu muslimat. Kedatangan Panu Wascam ini guna memberikan himbawan tegas, agar dalam acara ini tidak melakukan kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018. Panu Wascam juga menegaskan bahwa kegiatan kampanye seharusnya dilakukan oleh tim kampanye dan partai pengusung dari pasangan calon masing-masing, dan harus ada pemberitahuan kepada aparat kepolisian dan Panu Wascam sekempat. Panu Wascam terpaksa melakukan tindakan tegas karena Panu Wascam mempunyai bukti jika pengajian ibu-ibu muslimat yang sudah dilakukan tiga kali, terdapat kegiatan kampanye yang juga membagikan bahan kampanye seperti stiker dan kalender dari salah satu pasangan calon. Lukman Hakim Ketua Panu Wascam Gumuk Mas mengatakan dirinya menerima laporan dari PPL, petugas pengawas lapangan, bahwa kegiatan pengajian di Desa Kepanjen Purwo Asri dan menampu ada nuansa kampanye, tidak sesuai dengan Undang-Undang PKPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Kedatangan Panu Wascam dalam hal ini saya turun secara pribadi beserta PPL 8 Desa. Kami turun untuk melakukan pengawasan. Sejauh mana pengawasan itu kita lakukan, sejauh di mana muslimat fatayat itu mengadakan pengajian yang di dalamnya ada kemasan kampanye, bahwa di dalam hal pengajian tersebut ada nuansa kampanye yang tidak dihadiri oleh tim kampanye, partai politik atau gabungan partai politik dan tidak ada surat pemberitahuan kepada Polsek sesuai dengan amanah dari PKPU No. 4 tahun 2017. Jika ditemukan lagi acara pengajian berbau kampanye yang tidak sesuai, Panu Wascam akan merekomendasikan kasus ini ke bawah selu Kabupaten Jember untuk dilakukan penindakan.